Halo, dan saya akan membahas tentang Grandmaster Super asal Azerbaijan, Sakriar Mamedyarov. Dia dilahirkan pada bulan April 1985 dan pernah menempati peringkat 2 dunia pada bulan Februari 2018. Halo rating tertingginya adalah 2826, menjadikannya sebagai pecatur dengan halo rating tertinggi, nomor 6 dalam sejarah. Gaya permainan Mamedyarov cenderung kira taktikal dan dia suka menggunakan pembukaan yang tidak biasa untuk membingungkan lawannya. Berikut ini adalah sebuah game yang dia mainkan pada tahun 2014 melawan pecatur wanita terkuat sepanjang masa, Judith Polgar. Dan mendemonstrasikan kekuatan taktikal Mamedyarov, membuat Judith Polgar bertekuk lutut hanya dalam 11 langkah. Mamedyarov sebagai putih D4, dijawab dengan kuda F6, lalu Trompowski attack dengan gajah G5. Kuda ke E4, dan langkah teori adalah gajah ke F4, tetapi Mamedyarov justru memilih gajah ke H4, langkah yang tidak biasa. D5, dan F3. Setelah kuda ke D6, kuda ke C3, C6, lalu E4. Mamedyarov memiliki pion sentral yang sangat masif. Mamedyarov menyerang pion B, tetapi ini adalah sebuah pion beracun. Mamedyarov menaruh menteri di D2. Kalau sekarang menteri makan pion, benteng ke B1, dan menteri harus menyingkir ke petak A3. Setelahnya gajah ke D3. Dan menteri ini, rentan terkena jebakan. Sebagai contoh, jika sekarang G6, bermaksud Fianseto, kuda ke E2, dan sesudah Fianseto, benteng ke B3. Memaksa menteri menempati petak A5, petak satu-satunya yang aman. Tetapi di sini, gajah makan pion, menyerang kuda. Dan jika gajah diambil, kuda makan pion sekak mendapat menteri. Yudit Polgar menyadari hal ini, dia tidak mengambil pion, dia memainkan E6. Dan Mamedyarov memutuskan Rokade ke sayap menteri untuk melindungi pion B. Pion makan pion. Dan setelah pion makan, Yudit Polgar menaruh menteri di A5, memberikan tekanan terhadap pion di A2, tetapi hal ini justru membuat menteri terkena shadowing dari menteri putih. Dan berdasarkan hal ini, Mamedyarov merancang sebuah jebakan. Dia memainkan langkah sederhana Raja ke B1, berpura-pura melindungi pion, dan Yudit Polgar terjatuh ke dalam jebakannya. Dia melangkah kuda ke D7. Sekarang jika ingin silakan pause video Anda untuk mencari langkah terbaik yang dimainkan oleh Sakriar Mamedyarov yang langsung memberikan dia kemenangan. Anda siap? Kuda ke D5 menyerang menteri, dan Yudit Polgar langsung menyerah. Sebab jika menteri menghindarkan diri dari diagonal A5-D8, misalnya dengan menteri makan menteri, Raja akan terkena skagmat. Kalau B6 melindungi menteri, kembali kuda C7, skagmat. Kalau F6 memberikan jalan keluar bagi Raja, menteri makan menteri, putih menang. Dan kalau menteri kembali ke D8, Gajah makan menteri. Putih lagi-lagi menang. Oke, demikianlah video untuk pagi ini, dan see you when I see you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.